Angga Wijaya dan Dewi Persik akhirnya resmi bercerai pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Majlis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai Angga Wijaya terhadap Dewi Persik. Selesai resmi bercerai, Angga Wijaya pun mengakui telah memalsukan tanda tangan pemilik goyang gergaji itu. Pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan Angga Wijaya untuk mempercepat pekerjaan. Kemudian, Angga Wijaya mengakui dan meminta maaf sebelum hal itu dipersoalkan oleh Dewi Persik. Pernyataan itu disampaikan oleh Angga Wijaya saat ditemui di kawasan Mampang, Perabatan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Agustus 2022. Angga Wijaya memakai tanda tangan Dewi Persik dengan alasan agar proses perceraiannya cepat terselesaikan. Ia lantas meminta maaf ke Dewi Persik jika sang pedangdut merasa dirugikan atas pemalsuan tanda tangan itu. Setelah bercerai dengan Dewi Persik, Angga Wijaya memutuskan untuk tinggal di sebuah kos. Angga Wijaya mengaku sengaja hidup sederhana setelah tidak bersama dengan Dewi Persik. Menurutnya, semua barang yang ada di rumah Dewi Persik adalah milik mantan istrinya tersebut. Selama ini, Angga Wijaya hanya ikut menikmati fasilitas yang dimiliki Dewi Persik seperti mobil mewah, rumah, hingga beragam fasilitas lainnya. Diberitakan sebelumnya, Angga Wijaya mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada 20 Juni 2022 lalu. Angga memutuskan untuk berpisah dengan Dewi Persik setelah menikah pada 10 September 2017 silam. Kini Dewi Persik dan Angga Wijaya telah resmi bercerai pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!